Intro Cik dari sudut pandangku Sudut pandang aku malah bilang kalau seandainya Sosok yang lebih mematikan dan berbahaya itu Datang dari abang gondrong yang bernama Light Itu Ji Oke Yang digerai Ya sebenernya banget Light ya Cahaya Cahaya Tapi di sebelah kiri Siu Sud Jangan lupakan ya kan Mereka juga ada permainan-permainan yang mungkin tidak bisa ditebak Tapi untuk mengamankan posisi dari Akai Jungler atau Akai Roamer Aras GPH Kali ini tidak akan melepaskannya Ya berbeda dengan match yang pertama kita Akai dua game berturut-turut Berhasil muncul di line of down Dan melewati banning phase awal Tapi sekarang Tidak Tidak mau Akai tidak dilepaskan Valentina Midlaner-midlaner Dari RSG PH Malah yang udah disapu bersih Dan udah jangan lupa Si Yusun MSC 2021 dia juga sempat membawa Popol Kupa Roamer Boksi Sebagai Roamernya Ini favorit banget dengan Popol Kupa Bahkan Tidak cuma sekali ya kita melihat beberapa kali Popol Kupa Dijadikan Roamer dengan efek untuk ngebuka map Dan juga single target lockdown Apalagi kalau seandainya dia bikin ke arah Encourage Uh itu attack speednya akan meningkat juga bagi Popol Kupanya sendiri Tapi buat sekarang Valentina Akai Udah dibuang Ada 1-1 juga Yang terbuang Yang terlepas ada Masha Ling Ling Karina Banyak sih opsinya Aku sih lebih ke arah Karina nih Untuk si Yusun Ling Ini kalau RSG PH bawa Tiga hero ya Tiga hero triangle nya mereka itu Bawa Franco Lilia sama Karina Ini si Yusun harus memperhatikan bagaimana Purple buff nya mereka Franco Light Itu dia Franco Light Favorit hero nya dia Dan Eman Dengan Beatrix Ini kebetulan ya Filipin ini kan membawa dua tim Dan dua-duanya itu emang favorit banget dengan Beatrix Kelra dan juga Eman Eman juga sering banget melakukan outplay-outplay Ketika dia nanti menggunakan Brody Aku menunggu dia menggunakan Brody bahkan lebih tepatnya Brody bukan Beatrix ya Bukan Karena gini Ketika dia menggunakan Beatrix dan Brody Dia membuahkan dua gameplay yang berbeda Yang pertama kalau Brody Dia selesai Blade of Despair Gak langsung bikin Immortal Gak bikin Brute Force Gak bikin Malefic Roar Winter Winter trancar Biar gak ketangkep sama sekali sama lawan-lawannya Winter Bukan Wind of Nature Bukan Wind of Nature Bukan Malefic Roar Bukan Hunter Strike Abis Blade of Despair Winter Main Eman Main Eman Berbeda mungkin kalau misalkan kita melihat Dari Sensei yang sekarang Sebagai Harusnya sosok jungle juga Tapi Nuts Dia mau main zoning out Dan ini Nuts hobi banget Buat Nge-zoning out Midlaner sama Marshman atau Goldlanernya Soalnya apalagi dengan hero yang memiliki Damage burst di awal juga Macam-macam Dairot Dairot itu kan memiliki Damage yang besar Jadi untuk melakukan zoning out Lebih maksimal Lebih Bisa memberikan Pressure di arah backline Tanpa harus Ada Sebuah waktu yang lebih lama lagi Jadi kayak misalnya Saat 3 menit awal juga masih bisa main Di arah backlinenya Pertanyaannya adalah Apa yang bakal dimainkan sama Aqua Saviarnya di band Yifnya di band Ini dua band untuk Aqua Kagura Kagura Oh maksain lilinya nya bawa purify ya Iya Jadi gak bawa sprint buat sekarang Aku masih bisa main Kagura Vanini di band Masih ada Karina Sebenernya Karina juga bisa di band Kalau Karina di band Hellcart opsional terakhirnya Buat RRCPH Iya Dan apalagi ini di pick Dan Hellcart bagus sih Kayak bisa buat nyilin link nya juga kan Betul Dan efek knock up nya Link past tempest of blade Itu bisa kena silent tiba-tiba budih Pas turun Pas turun Jadi gak Deviant Sword Jadi gak bisa lanjut Itu dia masalahnya Gak bisa lanjut lah Orang Di X Di reject ya Di reject Di reject Di reject Di reject aja Tapi Popol Kupa yang Kami udah sempet bilang Target Punya box si Buat Jadi robar Di band oleh RRCPH Udah banyak belajar Dari tim-tim ini Persiapannya udah keliatan mateng banget sih Bahkan kalau kita lihat Dari mereka memilihnya Itu gak butuh waktu lama Tamus 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 jungle juga Avail buat sekarang Tapi kalau misalkan Masih mau Nge-follow up Pick off ya Kayaknya menurut aku Hero Instant Burst juga oke Eudora juga bisa go Franco Eudora Sama kayak Jauhid Eudora dulu Kombo nya Kagura tapi Wincing long Janji gak janji Janji gak janji Janji gak janji Kalau gak Kagura Maksain Purify buat Liliya Kagura Eudora bisa buat Instant Pick Off Atau yang terakhir fail Fail Tapi fail kayaknya Mungkin Butuh waktu Masalahnya fail Jadi itu butuh item Rabotnya Beda sama Kakura Angela Wow kombo klasik Bentar bentar Gold lane Liliya Mid laner Angela Oke Gimana Bentar bentar Ini Oke bener sih Kayak mau gak mau Ya gold lane nya Liliya Gold lane ini Yang bener-bener bakal mainin Atau gak gini Esmeralda gold lane Hilda nya off laner Romer nya Romer Angela Mid lane nya tetap Liliya Oke Bisa Tapi ngadepin Beatrix Liliya power banget Bahkan di level yang pertama Udah bisa First blood Beatrix first blood Atau bahkan minimal recall Flickernya ke trigger juga bisa Kalau udah kayak gini Berarti magical damage nya terlalu banyak Berarti kalau enak ditaruh di gold lane nih ya Liliya nya jain ditaruh tengah ya Ini hanya butuh Satu radian armor Untuk nahan Liliya nya Jadi Sisa item nya bakal Lebih dioptimalkan Untuk item-item darah Seperti twilight armor Atau bahkan guardian helmet Oke Oke Karina 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 Kagura Franco gini Dia bakal main Langsung ke arah purple buff gak ya Dia bakal rusuh banget nih Dia pernah satu kali Itu langsung gak ke orange buff musuh Tapi purple buff musuhnya Jalan bertiga Langsung dihajar Langsung dipotong Jadi ketika jungle musuhnya ini Lagi orange buff Aku lupa di match apa Itu bener-bener langsung dimainin Dan itu langsung levelnya beda jauh banget Di menit yang ketiga Itu demon kit udah menit 6 atau Level 6 atau level 7 Gara-gara satu purple buff yang diambil itu Karena kan bisa lanjut ke arah Skelly Zard kan diatasnya Langsung muter ke atas Muter ke atas jadi Muternya tuh balik Muternya tuh balik Muter baru masuk ke Orange nya dia Bener Oke Ini dia dengan adanya gameplay yang mungkin Kita akan terkejut Atau udah sesuai prediksi dari Profesor KB So Langsung menunjukkan match yang kedua Ini dia Oh enggak Bersama dengan Ranger Mas Budemonster dan juga Profesor KB Disusun Versus RGPH Kayaknya boxnya juga udah langsung ngebaca Bagaimana pergerakan dari RGPH yang Bisa main agresif Udah langsung nungguin di tengah dia Iya Udah langsung nungguin juga Kayak embernya nutup Boxnya nutup Ya sama-sama berhadapan satu sama lain Di area tengah Mereka mau memperkuat Biar lane nya Enggak digangguin Dan Enggak punya chance untuk Light Iron Hook Dari segi purple nya Sensei sudah muncul bersama Tapi Iron Hook Enggak bisa ditutup lagi Sensei tinggal separoh 8-bit Dia langsung kabur dengan Vince Poise Wow Dari sekian banyak Satu persatu nih Dari sekian banyak target nih Ada Little Wonder Bisa link yang kena Bisa link yang kena Dan ini nutnya Yang ngegangguin ke area Dari satu pergerakan Kramer Jadi nantinya Untuk sensei nya Bakal ketutup banget Di level yang keempat Mau gak mau Dia harus ngamanin Skelly Zard dan Light Yang dia lakukan Cuma ngegangguin aja Dan inilah dia Abang gondrong Yang sempat Sering aku lihat di RSGPH Light Yang bener-bener ngegangguin Dari zoning out Oke dan ini dia Budaya First Blood Seperti yang sudah kita Bicarakan sebelumnya Dari seorang Lilia Di early game Untuk melawan seorang Eman First Blood sudah Dapatkan Sangat-sangat Kuat nampaknya Dari sisi Siusun Dan dulu Flickr udah digunakan Dan dengan bantuan Dari Boxing Mereka sempat Masuk ke area Dari Sisi yang berbahaya Tapi berhasil Untuk di secure Eman Eman-eman banget sih Dia kehilangan banyak minion Di area atas Banyak banget minion Dan untungnya Gerobaknya masih bisa bertahan Masih bisa ditahan oleh Seorang Eman Nuts kayaknya mau Potong proxy minion Biar dia set up Ke arah turtle nya Lebih pasti Tapi kayaknya gak 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 Kayaknya gak Karena Ada tadi rotasi Mungkin dia gak tau rotasi Tapi dia ilang map nya Angelanya tidak ada Kondisinya disana Tapi di sisi lain Nuts bakal coba Untuk membuka Di arah turtle Dan bahkan demon kite Dengan sabar menunggu Dan retribution Terus di amankan Dengan cukup baik Tanpa ada kontes Sama sekali dari team See you soon Pergerakan rotasi Dari RSG Mereka objektif Gak ketinggalan sama sekali Begitu cepat Satu langkah di depan Untuk mengamankan Satu buat turtle Nambahin network Tapi Kalian juga bisa loh Selangkah di depan Untuk mendapatin Promo-promo Yang ada di GrabFood Dengan Kode promo MSC X Grab Alright Buda monster Dan again Di area bottom line Abim strike nya Gak berhasil Mendapatkan Satu poin atas seorang Dari Esmeralda Tapi lihat Nats di sana Masih mengganggu Dan ada kekeran Mau ternyata Di atas kepala Dari seorang Esmeralda Sama sih di area atas Maju sendirian Di area depan Dipanis Fungsi Empat member Dari RG Mereka enggak Pakai Babibu Bebo Langsung dipanis Sprint juga Masih cool Dan gak bisa Untuk mengerespon Apapun Ini di login oleh Team RSGPH Ketangkep basah Dan itu Maleduk Kendalinya bagus banget Kayak ngamanin Little Wonder Di arah bagian River Jadi Bener-bener Kendali untuk Rotasinya juga Gak mau Kalah sama sekali Buat RSG Filipina Dan buat temen-temen Jangan lupa Untuk dapetin Transformer Pass Yang buat sekarang Lagi hadir nih Kebetulan Eventnya nanti Jam 3 sore Tanggal 11 Sampai tanggal 13 Langsung login Selesai Gila akan quest Dapatkan Transformer Passnya Bukan hanya dapetin Transformer Pass Tapi juga dapetin Godmuff Di arah top lane Badi monster Lihat Berhasil melakukan Kanti tapi Abim strike-nya Hanya untuk melakukan Clear Minion Kalau Di arah bottom lane Nuts Mencoba untuk Melakukan distraction Tapi di arah top lane Sana Lightnya terpick off Sayang sekali Light harus hilang Dan bahkan di arah bottom lane Felix Boyloy Kali ini tidak bisa membantu Pergerakan dari seorang sensei Memilih untuk mundur terlebih dahulu Untuk menyelamatkan dirinya Sampai bahkan Profesor KB dan Budi Mongstar Dia mundur ke bus yang kedua Sudah melipir-melipir juga Dari pemain tim Keduanya Kalau masuk Melihat menit keempat ini Masih undi-undi banget Dari segini Network RACPH Berhasil untuk mengungguli Dari 1500 Eman udah ngedabatin Blade of Despairnya Tapi ada satu Habit nih Budi Yang selalu dibawa Sama Nuts Yaitu adalah Ngebuat War X Di item yang pertama Untuk beberapa kali Kita melihat dari Dairoth Rata-rata akan Bikin ke arah Hunter Strike Karena akan punya Movement Speed Untuk Escape Tapi buat sosok Nuts itu Dia akan lebih memilih Untuk War X Jadi dia mau Teamfight besar Jangka panjang Dan akan selalu seperti itu Dia targetingnya itu Bukan frontliner Tapi backlinernya Bakal di instant point kill ya Oke Tapi lihat Eman disana Lihat dengan shotgun Yang dikeluarkan Dan hilang Begitu saja Ironhuk berhasil Berhasil mendapatkan Satu poin Dapatkan Ying yang over Lihat Glass Cannon Di arah top lane Dua Glass Cannon Meriam yang berhasil Meledakan Dua poin tambahan Sensei One by one situation Sama dikata Profesor KB Dia gak peduli lawannya siapa Dan bahkan Kalau bisa lawan Core Inti dari Siusun Iya tapi belum menelitir disitu Ember Masih bisa flick out Kabur dari area tengah Nuts begitu mengamuk Dan sekarang Kalau dari segi item Tentu RS GPH Jauh di atas Tim Siusun Ini sekarang Perbedanya tadi Budi sempat bilang 1500 Sekarang udah 3000 Iya bahkan swift boots Yang dipilih sama Eman Karena dia mau mainin Wesker nya Dia bener-bener mau Total damage Jadi attack speed nya Udah punya buat sekarang Tapi buat Ke depannya Nuts nya karena Bakal menuju kepada Satu Dominus Ice Agak sedikit PR nih Buat nanti ke depannya Untuk seorang Felix Untungnya ada tempel Soft blade Kalau tidak Itu sudah bisa dipastikan Sensei down Budi Mongstar Ditambah dengan adanya Ember Dia langsung hard cut Karena bawa 3 member Memback up di area Bottom lean Membuat Nuts Akhirnya tertangkap Dan tertumbang Untuk kali pertama Oke Udah mulai mengeker Tapi sebelum itu Di depan sana Bakal ada boksi Yang bakal coba diganggu Pergerakan yang begitu saja Dan buat kalian semua Jangan lupa ya Ini kita juga Ada carnaval live MSC di tiktok Dan juga Kalian berhasil Nanti akan mendapatkan Poin bonus tambahan Dan juga Jangan lupa Dapatkan skin langka Ini Carnival MSC Live secara langsung Live itu langsung Siaran langsung Oke oke Tapi ini juga langsung terlihat Ada pergerakannya Bisa kabur kemana-mana Demonkite Tertangkap di area jungle Milik tim See you soon Terlalu cowok seorang diri Kawan-kawan gak bisa melakukan Backup Positioningnya Gak bisa diselamatkan lagi Hmm Bahkan di sisi lain Dari para pemain dari tim RSGPH Mereka berhasil mendapatkan Dari Feliz Poiloy Di depan sana Ada seorang like Yang mulai terperangkap Tapi boksi Menjadi pilihan utama Lihat Eman Snipernya Berhasil dihindari Tapi lihat boksi Dua hit Yang sangat sakit Snipernya masih kena dan bakal Yee kia cover set Berhasil memotong Nuts Di arah belakang with flicker Ra udah gak punya black juice Where are you going Nowhere to earth Ra Tempah Soblet hanya Untuk bisa melakukan defensif Dan mundur ke arah belakang Karena Sensei Gak bisa masuk lebih dalam lagi Bakal ada kerugian sangat banyak Kalau misalnya dia memaksakan Tapi lihat Demonkite Dia tidak tinggal diam Informasi telah diberikan Kalau ada Sensei Di seberang sana Tapi nampaknya Memilih Menuju karab objektif Karab tengah Setelah ngacak-ngacak di area Bottomland RSGPH War yang sangat manis Dan Apik membuat si Yusun Gak bisa untuk ngerespon Dan setelah mereka Ngelakuin banyak sekali hal di area bawah Mereka berotasi langsung ke area tengah Grouping up Empat Satu rotasi yang dilakukan Menggrogo Tita Artel Dan semua objektif Bahkan sekarang Purple buff-nya Turet-nya Semua diambil oleh RSG Aku kira Budi Bakal dapetin tengah doang Atau gak dapetin purple doang Tapi purple sama tengah Itu kayaknya di luar kendali dari link-nya ya Di luar masa link-nya Kayak link-nya cuma punya opsi Untuk split push aja Di arah bagian top lane Karena Clear Space-nya kebuka Clear banget Buat Dia melakukan sedikit rotasi Dan pergerakan dengan bebas Namun Balik lagi Dengan pick off yang selalu berhasil Light dan juga Eman Ini merupakan dua sosok yang Akan selalu berjalan-jalan Ini sama aja Kayak kamu bawa Johnson Dan juga Beatrix Di waktu yang bersamaan Ditabrak Shotgun muncul Wesker Dar hilang Dan bakal bubar Instant kill Dan bahkan Johnson-nya Bukan Johnson all in lagi ya Tapi kali ini Lihat di arah bottom lane Bakal ada turret terlebih dahulu Yang dipecahkan Dan buat kalian Jangan lupa Kalau satu iron hook ini Ternyata gak kena Dan Aku mengingatkan kembali ibu deh Event MSC Pass Sedang berlangsung Jadi buat kalian semua Jangan sampai ketinggalan Ya kan Karena kalian udah tau dong Hadiah eksklusifnya Skin baru Parsha bro Demon Graffiti eksklusif Dan bakal di depan sana Demon Guide almost Di takedown Boksi Masih bisa diselamatkan Angel lah Save the day Ember 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 Berhasil menyelamatkan Seorang Boksi Ember Oh Pressure dari RSGPS Setelah Ngegerogotin Turet demi Turet Menduduki area Tim Si Yusun Itu Bagus banget sih Ngelihat dari Aqua nya Yang dia bisa ngeburst Siapapun yang dia lihat Bahkan nungguin Dan sekarang Sensei Yang lagi bergerak bebas pun Udah gak bisa bebas-bebas banget Dijaga setiap bash nya Setiap area nya Dari Demon Kai nya Berhasil untuk Ngedapetin Purple Milik Tim Si Yusun Itu mau ditrigger Itu mau ditrigger Sensei nya biar keluar Retribution Untuk apa? Untuk Lord Wow Karena Lord nya udah up Di menit yang ke delapan tadi Jadi mau gak mau ya Bakal langsung Secure buat objektif Karena link nya juga lebih Mengoptimalkan speed push Seperti Satu-satunya cara Yang bisa dia dapatkan juga No more contest No more contest Profesor KB Budemonstar Berat Berat Sensei masih butuh farming Coba split menuju ke arah atas Tapi di arah bottom lane Itu sendiri Dari RSGPH Kali ini Bakal coba untuk Menjaga posisi boost Siapa tau ada yang Tiba-tiba datang Dan burst Instant point kill Apalagi Ironhook Ini bisa mendapatkan satu Tapi ternyata Masih miss Melihat ada satu posisi Dari seorang aiman Dan kawan-kawan demon KB land off Let's go Tentunya Masih bersama dengan reporter kalian Disini Para monster Ranger mas dan juga Profesor KB Melaporkan langsung Dari line of down Yes Karena ternyata ada di Bar, template lane Dan Lord yang berjalan Masih Rilih kokoh dan tegap Sementara Siusun Keadaan kondisi defense Maksimal Lord berhasil disapu bersih Dan belum ada korban Dari kedua tim Oh tapi bukan hanya itu aja Tapi disini Sensei berhasil mencuri Satu buah orange buff Dan Eman Seperti biasa Template Beatrix player Bakal fokus Mendapatkan base turret Yang sangat-sangat cuan Dengan Enhanced Lord Mereka berhasil mendapatkan Base turret Tapi ternyata disini Retribution berhasil diamatkan Oleh seorang demon kite Sensei langsung mundur Ke arah belakang Lari Ada Demon kite Sebenarnya tadi Sebenarnya tadi kalau misalkan Dari Sensei nya Motong duluan baru Ke arah orange buff Itu lebih oke Jadi Siusun gak bakal Pusing untuk Mikirin minion di arah top lane Buat sekarang Dua lainnya bakal berjalan juga nih Bu deh Iya Mid sama atasnya belum di cut Dan membuat Siusun kehilangan Inhibitor 2 Secara beruntun Dan bahkan RSGPH Mereka terlihat gak mau pulang Maka mau melanjutkan Di area top lane nya Dengan hanya ada satu kata Memaksimalkan minion yang tersisa Untuk arah atasnya Nah itu tuh liat tuh Sensei Wow Albo Sayang saja Abis strike nya Ternyata Miss Bude Monster Itu kalau kena di posisi yang tepat Itu tumbang Prof Iya Itu udah pasti Kalau kena di posisi yang tepat Itu tumbang Sayang aja Itu agar sedikit mereng Tapi Dengan Satu lord Keunggulan yang dimiliki Dari tim RSGPH Bu deh liat Dia langsung mengamankan Sembilan Turet Wah Wah Dan tinggal disisa Satu base Untuk tim Siusun Sementara Sensei Berusaha untuk mengalihkan Perhatian dari tim RSGPH Yang kayaknya agak sulit Dari Dari segi item nya aja ya Ini udah komplit banget kan Wah Di handirnya mid lane Menangkap Valens Boy Lloyd Dan dilanjutkan oleh RSGPH Mereka menoprak Ke area base milik tim Siusun Bentar Dari banyaknya orang Dari banyaknya orang Ra yang kena Apakah itu peluru punya Ada penghantar panas Tapi dilihat air Duk pacing mandi ya Kali ini Kali ini Kali ini Setelah flicker Bicotkan Cepet banget sih Dan kita pikir bahwa Setelah sapu bersih Mereka masih mau press Mereka mau dobrak